Menurut gue, semasih lo punya otak, yaudah Lo harus berpikir kritis, lo tuh manusia gitu Setuju Lo tuh bukan hewan, jadi ini dia dipake Menurut gue ketika ada orang yang tidak berpikir kritis, disitu dia merugi Emang kebanyakan yang terlalu banyak mikir, justru gak banyak aksi Karena terlalu banyak yang diukur ya Terlalu banyak yang diukur ya Tapi kadang yang beraksi mulu juga gak dimikir Inspira Audio Case, tempat kamu dengerin perspektif dan inspirasi baru untuk sukses di usia muda Halo, apa kabar semuanya? Wow, kembali lagi dengan Yod Pasus Ini pasukannya Young on Top nih Nah kita udah balik lagi Sambil juga aku mau ingetin untuk kenalan dulu Karena kayaknya tadi kita lupa kenalan dengan episode sebelumnya Oke, dari sebelah kiri dulu boleh? Perkenalkan, saya Aji Oke, halo Aji Saya Bara Gue Alvina Kwakmal Is, gitu dong Kita kenal sama kata saya Gitu gak enak kalo gak kenal Ya, jadi kita seperti biasa di Inspira Audio Case ini Kita mau ngobrolin sesuatu hal gitu Tapi emang lebih santai aja gitu Nah, karena gue mau nyantai gue mau mulai dengan beberapa pertanyaan ke temen-temen nih Lo bertiga ya Gue juga nanti boleh jawab sebenernya Pertanyaan-pertanyaan sebenernya receh Tapi gue pengen liat tanggapan lo masing-masing gitu Oke, pertanyaan pertama Mengapa Mengapa Dina makan ayam? Respon pertama gue laper karena Dina Jadi menurut lo mengapa dinamakan ayam tuh laper? Iya Mas Akma Menurut gue Kenapa Dina makan lama? Dulu baru kenapa Dina makan ayam Gimana gitu? Iya dong Kenapa Dina Kalo mempertanyakan nama ayam dari mana? Ya nama dari mana? Oh iya Oh iya Menurut gue Suka-suka yang nama ini Kenapa? Mesti dipusingin gitu ya Suka suka yang nama ini Iya betul-betul Dan lo juga pada ngikutin gitu Oke Dari perspektinya mah Karena Dina laper Dari lo Kenapa yang namain ayam gitu? Bukan Kenapa Kalo lo mempertanyakan nama ayam Kita harus menanyakan Oh Mengapa dinamakan ayam? Kenapa lo gak mempertanyakan mengapa? Iya Itu sebelumnya lagi Kan berurutan Kalo kita mau menganalisis Mengapa dinamakan ayam Ada tiga kata Objeknya kan Ayam Iya Ya gue mau balik ke objek yang kedua Kenapa dinamakan nama? Oh iya sebelumnya Menyanyakan ayam dulu Betul Oke Kenapa dibentuk kata mengapa Abis itu Kenapa? Hahaha Kalo terbari lo Lebih kesuka-suka aja Kenapa dipusingin ya Kenapa dipusingin ya Oke itu yang pertama ya Yang pertama Kita masuk ke pertanyaan kedua Tenang Pertanyaan kedua Ada dua orang Yang berada di tepi sungai Mau nyebrak Cuman ada satu perawi Yang bisa nampung satu orang aja Jadi ini perawi Cuman bisa nampung satu orang aja Iya Tapi kedua orang ini Akhirnya berhasil menyebrak ke sungai Menurut kalian gimana? Caranya mungkin Berenang Kan Ada perahu Otomatis Berenang itu Gak bisa dong Maksudnya emang harus dilalui pake perahu Gak bisa berenang Gak bisa Gantian Gantian? Oh engga Berarti udah ada di satu tujuan yang satu Gitu Menurut Mbak El? Dianterin aja kali ya Dianter gimana? Ya Kan ada cuman ada satu perahu Bolak balik Tapi kan iya bisa bolak balik Lah gimana sih? Beli speedboot lah Kalo perahunya disebelah sana Digendong aja deh gimana ya Gendong Tapi kan cuma muat satu orang Oke Bener gimana? Cuman muat satu orang Di sini Di sini Jadi perahunya digendong Perahunya digendong Gitu Gak berarti orangnya Gitu Oke oke Masing-masing punya jawaban masing-masing ya Terus Nah ini ada yang Receh lagi Kayaknya klis juga udah pernah tau juga banyak Ayam berkokok harimau? Mengaum Gondol tuh mengaum Mengaum lah Ayam berkokok harimau mengaum Betul-betul sih Betul Tapi menurutnya jawaban lain Jadi kalo di tebak-tebakan zaman dulu tuh Ayam berkokok Kambing mengembik Harimau Eh Kambing mengembik Ayam berkokok harimau Pagi gitu maksudnya Jadi kuku ruyuk maksudnya gitu Oh Tebak-tebakan permen karet Itu dia Dari permen karet ada tebakan karet Betul Ya keliatan nih umurnya ya Tergantung Tergantung cara baca Harimau Mereka kalian lebih setuju ya Kanan-kanan ya Iya oke Yang belum pertanyaan aja nih Gapapa Gapapa Gapungin ayo Ini gak ada pertanyaan lagi yang keempat Dalam perjalanan ke kota Gue Bertemu dengan seorang pria Dan wanita Setiap wanita membawa hewan peliharaan Berupa kucing Ya Setiap kucing memiliki empat anak Pertanyaannya Berapa banyak kaki yang pergi ke kota? Dua puluh Coba dari mana? Gak 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 Dia cepet loh Jadi kalian berdua Ayo Gue mikir dulu boleh ya Oke siap Haji gak mikir dulu Jadi kita dengerin jawabannya Mal ya Kucing Cewek bawa kucing satu Iya Anaknya empat Anak apanya nih Anak kucingnya empat Oke berarti berapa tuh? Berarti kan ada lima kucing Iya Kucing ketinggalan empat Iya betul Kali lima kali empat dua puluh Tuh Pertanyaannya berapa Lu gak hitung cewek sama cowenya Gak gue tau Kan cowenya gak ke kota kan Kan tadi lu bilang Ceweknya yang bawa kucing Cowenya gak bawa kucing Dalam perjalan ke kota Gue bertemu dengan seorang pria dan setiap wanita Setiap wanita membawa hewan peliharaan merupakan kucing Oh gue tau Dua kaki Kok dua kaki? Dua kaki Karena yang pergi ke kota cuma dia Cowenya kan gak pergi ke kota Dia tuh siapa? Oh itu tuh Siapa tadi? Seorang pria dan wanita Jadi cuma dua Ini berarti seorang orang dong Iya seorang Dari lu Gak terhingga sih Karena kota gak mungkin sepi kan Ya gak disebutin jumlahnya berapa Betul Setuju Ya cewek selalu benar Sebenernya Khus 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 Ya menurut kalian cewek selalu benar Bukan ya bukan Oke Ya itu sebenernya tadi Pertanyaan-pertanyaan tadi itu Gue mau nge-trigger aja Cara-cara berpikir temen-temen Atau misal kita Apa Ngeliat Perspektif dari pertanyaan itu Itu gimana Gitu Nah Ini gue ada Tanya lagi nih Sebenernya kan Kalo tadi Terkait tanggapan Yang gue lemparin kan Sebenernya mungkin Kayak tebak-tebakan Atau Obrolan-obrolan sehari-hari ya Nah kalo dari lu sendiri nih Menurut lu Sebenernya masih ada gak sih ya Orang yang kalo di tongkronganku Tiba-tiba dateng nih Dateng terus Ngelempar pertanyaan gitu Nah lu pada mikir dulu Atau terus berdebat Dengan Apa namanya Point of view lu masing-masing Gitu Masih ada Lebih buat mencairkan suasana kali ya Namai dokter ketongrongan Ya kita kan gak tau nih Sebelum kita dateng Mereka pada ngomongin apa Oh oke Jadi kayak buat nyairin suasana aja Di bawah seneng Tapi kalo ada yang kayak gitu Lu gimana? Langgepin aja Ringan kok Jawab ya langsung Iya Bahkan itu bisa nge-safe Wah boleh juga nih jokesnya nih Bisa gue pake di tempat lain Oh iya beter Tabungan Dari lu sendiri Pernah nongkrong? Menurut gue sih Tergantung konteksnya ya Kayak lu nongkrong nih Konteksnya apa gitu Kalo misalkan nih Temen lu ngajakin lu ngobrol Eh mau nongkrong nih Eh nongkrong yuk Gue mau curhat nih lagi sedih Terus lu dilempar jokes kayak gitu ya Kan gak kenal gak ada apa Atau lu nongkrong lagi sama Misalkan orang-orang penting Iya Apa intinya ada tempatnya dulu Tapi sebenernya kita sadar itu Emang kadang tuh terjadi Apa namanya Ngelempar pertanyaan kayak gitu Dan kadang Ampe diperdebatkan Kayak ngobrolin bubur diaduk gak diaduk Betul Ngomongin ayam duluan atau telur duluan Ayam duluan Itu ciri-ciri Tom Roman Baru kenal Iya betul Pertanyaannya template Template Banyak sekali Nah Terus Gue mau nanya nih Dari Tadi pertanyaan yang gue lemparin ke temen-temen Sebenernya gue pengen tau kan Apa namanya seberapa tajen Temen-temen ngeliat Perspektif dari Pertanyaan tersebut Nah Menurut lu seberapa penting tuh Berpikir kritis itu gitu Karena kalo mikirin hal taj Apa namanya Perspektif itu kan kita mikir kritis gitu ya Dengan sesuatu Dengan pertanyaan tadi Lo punya banyak Jawaban yang berbeda Gitu Nah Menurut lu seberapa penting berpikir kritis itu Ush Berpikir saya katanya Lu langsung jawab Penting banget Oh iya penting banget Kenapa penting banget Semua hal menurut gue harus dipikirnya matang-matang Se Perfect mungkin Sedetail mungkin Kayak lo Mau jalan ke satu tempat aja menurut gue Jalannya banyak Lo mau lewat mana Lo mau naik apa Lo mau naik apa Lo Detail gitu Di jalan perjalanan mau isi bensin dulu Atau mau beli Apa dulu Beli minum untuk disana Ya menurut gue itu harus dipikirkan matang-matang Oh lu tuh tipikal orang yang mikirin semua Tension to detail Wish Tapi administrasi nggak ya Males Ada males Oh iya bener Oh gue punya pendapat berbeda sih Sama Mal Karena menurut gue Berpikir kritis itu tetap harus ada tempatnya Harus ngeliat sikonnya juga Menurut gue Setiap manusia itu punya limitasi ya Batasan Batasan Kayak nggak mungkin lo di setiap keadaan lo tuh Tentukan berpikir kritis Ya Kayak ada momen-memen misalnya lo dikerja Atau lo dihadapkan sama pilihan yang Sangat berpengaruh sama hidup lo Cuman kalo misalkan Hari ini mau makan apa Itu kan nggak perlu dikritisin ya Aduh kayaknya keren enak Gue mau ngasih goreng Aduh kalorinya berapa ya Ya mungkin ada beberapa yang kayak gitu Cuman kan itu nggak perlu dipikirin Sampai dalem banget gitu Ada beberapa porsi yang perlu dipikirin kritis Menurut gue ada yang nggak perlu Iya kayak waktu itu sehari cuma 24 jam gitu Kalo semuanya kejadian di hidup lo lo kritisin Pusing Ya pusing Burn out ya Dari Haji Tadi lo bilang berpikir kritis Kritis itu penting apa nggak? Penting Tapi ada petempatnya Udah gitu dong? Udah simpel Udah jawab gitu Udah terjawab Kalo dari gue berpikir kritis Penting Masa sih Ganteng 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 Bukan gue nggak beda gitu Maksudnya gini Kalo gue Gue terlalu naif kalo bilang berpikir kritis itu nggak penting gitu Sementara kan dari pekerjaan Buat diri lo sendiri juga kan Berpikir kritis itu tuh membantu kita untuk bisa membaca lebih luas gitu Tapi bener setuju juga sama Haji sama Mbak Elvina Ini kalo misalkan nggak semua hal tuh bisa perlu dipikin kritis Ada hal-hal yang nggak perlu perdebatin di pikiran lo sendiri Misalnya lo mau makan mie insta nih Oh yang ini kalorinya 20 Agak ribet juga kan? Betul Tapi itu sensenya tuh disitu Emang nikmatnya tuh disitu Iya bener Gitu kayak Aduh Karena menur gue makan tuh adalah ritual Jadi gimana maksudnya ritual? Ya lo mungkin dulu dalam jaman kerajaan Orang mau makan siang aja tuh ada Agak ribet ya Satu kelompok ketani yang ngumpulin berasnya dulu Satu kelompok... Oh jadi lo sampe memikirkan Ya sejarahnya dulu seperti apa Oh iya itu Gue harus merawat sejarah itu Misalkan gue di rumah Mau mesen apa Ya harus gue pikirin dulu Sebelum makan gue siapin dulu Oke Makan gala macem piring seng dokterku Gelas gala macem gue isi air dulu Baru bisa makan dengan nikmat Oke berarti lo memperlihkan semua orang ya? Gak juga Gak semua perumahan kerajaan Gak semua perumahan kerajaan Oke itu tadi gue udah dapet tanggapan dari temen-temen Nah sekarang kalo ngobrolin dengan sosial Menurut lo Menurut kalian juga Pertiga gitu Apakah orang yang memiliki kemampuan berpikir klitis itu ngeselin? Atau bikin sosial lo suka jadi gak enak Karena mungkin lo terlalu detail Contoh kayak misalnya kita mau tour bareng gitu ya Ada yang mikirin Nanti disana lo gimana? Ini gimana? Ini gimana? Lebih keribet sih ya bukan kritis Tapi kritis juga ada poin ribetnya dong Kan lo detail Bener 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 Dan kadang itu gak selara sama orang gitu So-so ya 50-50 lah Atau ada yang jadi pelaku yang seperti itu Guri ke gue sih Iya itu kayak emang gue juga nanyakan lo sih Gini 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 Gue sih punya alesan ya Gue punya reason kenapa gue Kenapa gue kritis Iya kenapa? Karena kalo gak ada gue Ngerame Kok jadi Merah rokok ya Merah rokok ya Gue pernah self-disclaim Kalo misalkan lagi kita lagi nongkrong Ya bener Maksudnya bunuh kata kayak Fina Gak mungkin kita lagi di Apa misalkan Curhat yang Apalagi bela sungkawa Tiba-tiba Tiba-tiba Ngejok Ayam tuh apaan sih Hahaha Bubur di aduk atau di aduk Gitu Jadi menurut gue Ketika kita lagi di talk lah malem Ngobrol santai gitu Ada pembahasan misalkan Eh lu pilih Apa ya misalkan A apa B sih gitu Misalkan kalian semua milih A Gue bisa saat itu bisa jadi B juga Padahal sebenernya gue milih A Nah itu kenapa? Apa emang ada Karena menurut gue Biar muncul diskusi Gue bisa jadi kontra saat itu juga Oh dalam artian lu memancing Memancing Gue gak suka ketika Semuanya setuju Iya gak ada End of discussion End of discussion Waduh Jadi gue mencoba Ber Apa namanya Menjadi kontra Meragukan kalian deh gitu Oh gitu Lu yakin gak sih sama pilihan lu? Gitu Untuk tetap pembicaraan itu ada Iya Kalo lu milih A Eh ini lu liat dulu deh B itu sebenernya gini Oke Jadi untuk memancing pembicaraan juga Gitu biar Biar ramyanya aja Siap Setuju Emang emang Gak ribet dari ini selesai Tapi Berpikir Berpikir kritis itu Bisa Berpikir kritis itu tadi apa? Berpikir kritis itu Enggak Orang yang Berpikir kritis itu Kalo di tongkrongan tuh Bikin kesel apa enggak gitu? Enggak sih Tergantung orangnya ya Tergantung orangnya Tergantung momennya gitu Atau lu jadi pelaku disitu? Pelaku iya Jadi Pemain Jujur aja Jujur aja Pemain juga iya gitu Jadi kalo misalkan ada yang Apa namanya Cari pancingan ya Kita yang ngambil Atau kita yang mancing Kita suka komenin gitu Iya Tergantung Temennya sih Jadi kadang Hal-hal kayak itu bisa Nilai orang juga Seberapa deket nih Kita bisa deket sama orang itu Jadi kayak media komunikasi Ya betul Melvinnya gimana? Menurut gue Ngeselin atau enggak Ya mungkin ada beberapa Yang ngeselin ya Tergantung sikon Cuman gue mau Berterima kasih sama orang-orang Yang berpikir kritis ya Kenapa? Karena lu buat temen-temen lu Pada mikir Jadi otak-otak pake gitu Jadi itu sebuah poin plus ya Dan kadang kalo emang Topiknya seru Terus lu kan juga udah Pasti udah kenal kan Kalo nongkrong gitu Itu sebenernya Sebenernya jadi Malah jadi nambah value diri lu gitu Lu jadi tau nih Ya kayak tadi lah Jadi bisa diadaptasi ke tongkrongan lain gitu Kayak kesannya lu pintar nih gitu Padahal juga baru dapet dari sini Padahal Sering dengerin Padahal Dari tongkrongan lain Udah gitu gak nyampe lagi Kita ngelempar udah abis nih pelurunya Aduh Aduh Jadi tergantung mood sih Mood yang nerimanya Iya Gue juga setuju Sebenernya Ada yang ngeselin ada yang engga Kalo menurut gue ya Gitu Tapi gue setuju sama Elvina Karena kalo ada orang kritis itu di tongkrongan Atau di pertemanan kita gitu ya Mereka Dia tuh kayak Membantu kita untuk berpikir Kalo gue poinnya Membantu kita untuk berpikir Jadi kita gak merhatiin ini Tapi dia merhatiin itu Sampai Lebih kemana-mana gitu Jadi kita Punya sudut pandangnya Oh iya gitu Apalagi dia juga Apa namanya Itu kan Kritis itu gak cuman Mikir ke detail Tapi Care gitu Karena dia ada poin Untuk merhatiin Di beberapa hal yang kita gak perhatiin Gitu Jadi kalo menurut gue Ada yang ngeselin ada yang engga Yang ngeselin tuh yang gak tau waktu aja Gitu Gak liat tempat Semua didebatin gitu Atau kebawa emosi Gue Jelas Oh iya Oke Nah karena tadi kita berdebat Dengan pandangan masing-masingan ya Terus termasuk juga cara melihat Point of view barunya gitu Dari pertanyaan yang tadi gue lemparin Terus Menganalisis dari pertanyaan Apa sih Tadi kayak misalnya ngomongin kaki Itu berapa yang Datang ke kota gitu Masih-masih punya analisis baru Terus Itu juga termasuk Ke Indikator berpikir kritis ternyata Jadi ketika temen-temen Melhatiin kayak hal Tadi kayak kaki kucing berapa Terus yang kesungai apa Bahkan sampai ada indikator yang Kalian percayai sendiri gitu ya Padahal tidak ada di pertanyaannya gitu Nah itu juga salah satu Indikator berpikir kritis Nah ini ada yang menarik nih Menurut Scriven And Paul Berpikir kritis adalah proses disiplin Dalam mengkonsep Menerapkan Menganalisis Mensintesis Atau mengevaluasi Informasi Yang dikumpulkan dari Observasi Pengalaman Refleksi Alasan Atau komunikasi sebagai Pendoman kepercayaan Dan tindakan-tindakan Memang agak ribet ya Kalau ini kalian bisa jawab Intinya tuh gini Apa yang kalian analisi Tadi itu ya Ada analisis ada penerapan Ada konsep yang kalian percayai Itu kalian juga Dapetin dari pengalaman kalian Mungkin tadi Aji ketika Gua lempar bilang Mengapa Dina makan ayam Aji langsung bilang Karena Dina lapar Karena mungkin masa lalunya dia Pertanyaan itu muncul jawabannya itu Gitu Terus juga Akmal bilang Maaf Dina makan ayam Dia malah berpikir Kenapa Dina makan nama Gitu Karena menurut dia Dianggap serius emang Hahahaha Pikirnya Mbak Akmal ya Iya loh Lebih kejauh-jauh Kan dia agak kritis Dan detail banget nih Nah kalau Mbak Elvina Udah lebih kayak Ini ngapain memasalahkan ini Karena mungkin Mbak Elvina udah bosen Bener itu Dari kecil Ini juga bisa dikritisin Tadi menurut siapa Itu siapa tuh Iya Lalu pikir deh Bener gak itu orang Iya bener Itu siapa tuh Biasanya kalau namanya agak Bule-bule gitu Bener Gak 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 Intinya Bukan bener apa enggak Tapi Itu Itu juga dia lagi berpikir kritis Tentang berpikir kritis Berpikir kritis Tapi intinya ada penjelasan Bahwa berpikir kritis Itu yang tadi Mengkonsep Menerapkan Menganalisis Yang dari informasi Yang kita kumpulkan Dari pengalaman Refleksi Alasan Dan lain-lain Nah Sekarang ngomongin Yang deket aja Soal berpikir kritis Menurut kalian Menurut Mbak El Menurut Mas Haji Menurut Mas Akmal Di Indonesia sendiri Kita udah punya budaya berpikir kritis apa enggak Kita ya Kalo lu liat masyarakat Secara garis besar Kenapa diem nih? Ini tandanya kita lagi berpikir Sorry Aku berpikir Sorry Sorry Kita lagi berpikir kritis nih Untuk menjauh pertanyaan itu Sorry Kalau menurut gua sih Ini bisa dibuktikan dengan adanya Komentar-komentar dari buzzer yang mulai Sampai sekarang tuh udah makin kreatif aja Gak jelas Sekarang pertanyaannya tuh makin gak jelas Jadi konspirasi kemana-mana Bermain semiotikanya itu lho bar Semiotikanya itu gila Kayak misalkan ada orang Apalagi ngomongin politik ya Maksudnya kayak Simbol-simbol yang sensitif Entah itu angka Satu atau dua Warna merah atau kuning Atau let's say apalah Apapun itu lah Apapun itu Gila banget maksudnya kayak Ada satu Toko politik mungkin ngomongin Lagi foto Tangannya gua Oh gak nyangka ternyata dia mendukung ini ya Oh dia kesambungin Cocok logi Cocok logi Semiotikanya udah ingin bermain Padahal kan itu sebenernya Ya lebih ngoko ocak aja ya Karena itu sebenernya gak nyambung Gak nyambung Tapi ya itu sebenernya salah satu bagian dari berpikir kritis Betul Berpikir kritis Menurut Pak El gimana? Indonesia ya Duh luas banget ya Gua aja belum pernah keliling Indonesia Sebesar-besar aja Di lingkungan sekitar mungkin Aduh ini agak susah ya Karena di beberapa lingkungan gua ya Gua gini Kepertemanan itu kayak ada Menurut gua ya setiap pertemanan itu pasti polanya beda Oke Misal geng satu, geng dua, geng tiga gitu Kayak Ada yang disatukan karena Perasaan Iya ada yang disatukan karena Ada yang cantik semua Iya Biasanya satu ada yang jelek Iya Itu loh Kritis banget Pasti gua yang cantik sih Oke Mbak El cantik sekali Terima kasih Oke gimana Jadi Gua punya temen yang berpikir kritis Dan rata-rata orang yang punya Pandangan cara berpikir sama Itu ada di satu circle yang sama Tapi gua juga punya temen yang kerjaan yang cuman ketawa-ketawa doang gitu Yang kayak Iya Cuman hahahihi gitu Ngengengengengeng Jadi menurut gua ini gak bisa di generalisasi sih Karena balik lagi tergantung sama orang yang gitu Dari Haji Kalo ngeliat Berarti Indonesia berarti masyarakat lah ya Iya bener Oke Yang sekitar-kitar netizen lah ya Oke Sangat lah ya Sangat Oh sangat kritis Sangat kritis Oke Udah pantas dong di Indonesia Apa? Udah pantas di Indonesia Kalo dibilang pantas gak bisa indikator ya Cuman ada banyak lah gitu kan Contoh Suka Wih dia baru nikah kok udah hamil gitu Ada gitu-gitu Dihitungin bulannya Lebih kejulit sih Iya gitu Mungkin ada ya Lebih kayak mau ngeledek ya Gitu gitu kan Tapi kalo di lingkungan lu aja Lingkungan lu Kerja mungkin atau Dulu di kuliahan atau Rumah sekarang Lingkungan rumah Belum nemu sih yang kayak gitu-gitu Emang tetangga gak kritis Biasa kan tetangga tuh sangat kritis Biasa aja Ada sampah nih Udah biarin Toto banjir Tapi gue mau menekankan di satu hal ya Jadi berpikir kritis itu sebenernya adalah poin yang bagus gitu Berpikir kritis itu kan asalnya dari rasa ingin tau Kayak tetangga lu Ini udah hamil dulu nih Lu rasa ingin tau Tapi Bukan cuman poinnya rasa ingin tau Tapi adalah Gimana lu berpikir kritis itu Lu punya rasa ingin tau Terus step selanjutnya menurut gue adalah Lu kayak ngumpulin nih Informasi Informasi atau bukti nih Kalo ternyata Yang ada di pikiran lu itu benar Benar Kayak gitu Jadi Gak cuman kayak yang dibahin tetangga itu bisa dibilang berpikir kritis ya Betul Oh lu kan Padahal kenyataannya dicari-cari aja yang bisa ngebenerin aja gitu Iya Jadi kayak ada patternnya juga yang harus lu ikutan dan berpikir kritis itu bisa dilatih Yap Setuju Gue setuju Dengan Mbak El Itu ya Nah ini ada pertanyaan lagi nih Apakah berpikir kritis itu merugikan atau berdampak negatif? Atau ada ga menurut lu? Dampak negatifnya? Dari berpikir kritis? Ini ladies first lagi Oke ladies first Panjang nih Panjang nih Panjang nih Panjang nih Dengan lu berpikir kritis kalo lu ga tau sikon ya jelas ngerugiin temen lu Ya pasti dong Ya kan? Tapi ada saatnya yang kayak tadi Kayak misalnya moodnya udah bagus, tonkronnya enak Terus lu ngajuin pertanyaan-pertanyaan yang kritis gitu Ya itu kan jadi bagus ya, jadi keuntungan Temen lu jadi ikutan mikir Makanya dia akan nyambut juga gitu Ya itu jadi poin negatif dan positifnya Ada Ya ada sih sebenernya Ya namanya hidup kan ya Kalau menurut lu sendiri Mal Apakah berpikir kritis itu merugikan atau berdampak negatif? Menurut gua ketika ada orang yang tidak berpikir kritis Disitu dia merugi Wish Singkat sekali Tapi bener ga? Bener juga Bener juga Engga semua hal bisa letalan-letalan men Iya bener Dia tipikal orang yang ga percayaan kalo dikasih sesuatu yang baru ya Pan Ketika ada sesuatu tiba-tiba lu dikasih duit 30 juta Wah anjir apaan? Apaan nih? Apaan nih? Adalah sebenernya itu kinerja gua gitu Iya bener Itu hadiah gitu misalnya Gua berpikir jauh gitu Kenapa nih orang kasih pihaknya Tujuh, setuju, setuju Nah kalo lu lagi lu tuh ada teman negatif ya Gak ada tapi tergantung kadar Jadi lu masih ada condition Ada condition Kalo berpikir kritis mulu actionnya ga? Wish Udah Betul juga Betul juga Betul juga Gak bikin Gak gerak-gerak Emang kebanyakan yang terlalu banyak mikir, justru gak banyak aksi gitu. Karena terlalu banyak yang diukur ya. Terlalu banyak diukur ya. Iya, tapi kadang yang beraksi mulu juga gak dimikir. Tapi ya intinya perlu strategi juga ya. Ini harus balance gitu ya. Oke, dan gue juga setuju, berpikir gratis itu tidak berdampak negatif. Sergantung dengan porsi dan kapan waktunya gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir. Tadi kan lu tahu dua konanya di lingkungan kalian juga, terus di Indonesia menurut kalian gimana, kalian juga gimana. Sekarang bagaimana menurut kalian ya, membangun budaya kritis? Itu bisa dimulai dari mana? Gimana caranya? Aji dulu dah. Dari diri sendiri lah. Kalau melihat suatu permasalahan, gak permasalahan sih. Melihat apapun tuh gak dari satu sisi. Harus bisa melatih? Gak dari satu sisi. Satu sisi? Itu harus bisa mungkin. Lebih luas melihatnya ya. Menurut KL sendiri, bagaimana membangun budaya kritis? Atau dimulai dari mana? Ya, kalau ditanyanya dimulai dari mana, menurut gue harus dimulai dari kepekaan. Kita harus pekaan dulu nih. Dari kita kalau udah punya pekaan, kita peka nih, eh ini kok kayak begini ya. Maksudnya ada kejadian nih, oh ini ada kejadian yang sekiranya berbeda gitu dari yang biasa dialamin. Itu kita peka. Dari peka itu harus timbul krisity, rasa penasaran, rasa pengen tahu. Nah, ketika rasa pengen tahu lu udah ada, berarti kan lu kan ada usaha nih untuk mencari tahu bener atau enggak gitu. Dari situ sih. Tapi yang jelas lingkungan itu sangat berpengaruh. Gue percaya lingkungan yang akan membentuk kalian. Kalau kalian temenan sama tukang parfum pasti udah tau lah. Kita ikutan wangi, kalau temenan bangke, ya kita ikutan bau gitu. Temenan bangke itu gitu. Oke, oke, sorry. Apalagi manusia itu kan sebenarnya makhluk sosial ya. Kita tuh berekosistem, kita berkomunitas. Jadi, cara ngebangunnya itu. Jadi kita temuin orang-orang yang sama, terus kita diskusiin. Bisa juga kita perbanyak hazana ya. Hazana itu bisa juga dari buku, bahkan dari film pun juga bisa. Dari Youtube pun kita bisa belajar. Banyak jalan. Contohnya dari satunya video ini. Setuju, setuju. Dan podcast ini. Oh man, pokoknya. Bener, bener, bener. Eh tadi? Tadi mau ngomain apa? Itu. Boleh. Kita bakal wangi kalau temenan sama tukang parfum. Betul, oke. Kalau misalkan temenannya ternyata dia tukang parkir di luar bulu. Itu agak lebih kritis. Tiap hari? Gak siap juga sih gue. Kaget ya. Iya kaget. Iya bener sih. Kan berpikir kritis, jadi harus mikir dulu. Jangan lagi ya Mas Hagi ya. Iya. Jangan lembar tiba-tiba. Coba mau bikin disuruh lagi ya. Kasianosnya ya. Itu disuruh topor tuh. Iya, tak dulu. Ini kita dulu pendapat dari Mas Akmal nih. Bagaimana membangun budaya kritis atau dimulai dari mana Mas Akmal? Dimulai dari mana? Oke. Ada dua, Kak. Apa? Yang pertama adalah dimulai dari kesalahan. Yang kedua dimulai dari sekarang. Oke, coba dijelasin kesalahan. Menurut gue, orang berpikir kritis itu memang ya dia melakukan kesalahan dulu. Kesalahan? Iya, dia pasti sebelumnya tidak berpikir melakukan hal itu. Oh belum tahu dampaknya. Tahu, belum tahu dampaknya. Jadi begitu pun orang yang sudah berpikir kritis gitu. Dia akan lebih kritis lagi ketika dia udah bilang kritisnya salah. Oh gitu. Iya bener-bener. Dia dipatahkan. Betul. Jadi menurut gue yang pertama adalah dari kesalahan. Jadi ya pengalaman Mas sebenarnya. Oke. Yang kedua, yang dimulai dari sekarang. Ya menurut gue gak harus lo, apa namanya, belajar banyak hal dari mana pun ya. Dari salah satu dari kesalahan itu pun yang memang sebenarnya itu terjadi di dalam diri lo. Itu bisa, bisa dijadikan. Apa namanya. Bisa membangun budaya kritis itu. Betul. Oke. Setuju banget. Jawaban-jawabannya keren-keren juga ya? Bagus. Oke, terima kasih banget jawabannya untuk tadi pertanyaan terakhir. Nah, buat Haji, buat KL, Mas Akmal, kita ngomongin berpikir kritis. Gue pengen tau dong dari kalian itu. Ada pesan atau top force mungkin untuk para Yoters di rumah terkait berpikir kritis. Coba dari Haji dulu. Berpikir kritis itu penting. Tapi ada kadarnya biar bisa lu semua melihat berbagai macam perspektif. Atau sudut pandang. Bener, berpikir kritis itu penting daripada kadarnya. Jadi, Pak L. Top force ya. Ya. Menurut gue, semasih lu punya otak, ya udah. Lo gak harus berpikir kritis. Betul. Lo tuh manusia gitu. Iya. Setuju. Lo tuh bukan hewan. Jadi ini dia dipake. Iya. Setuju banget. Ini wanita emang benar nih. Kalau ini saya setuju nih. Oke, Mas Akmal. Daripada lo dikecewain, coba lo pikir lagi. Tersirat-sirat gitu ya. Agak kurang nyambung tapi bagus. Tepun saya terus memancing para yoters ini untuk berpikir kritis. Tentang artinya itu apa? Artinya apa? Saya juga gak tau. Tulis di kolom komen. Oke. Terakhir dari saya. Sebenarnya. Berpikir kritis itu sangat penting. Tapi yang paling penting selain empati, temen-temen harus bisa menghargai. Karena ada yang bilang, misalkan di sini ada air. Ada yang berpikir ini setengah kosong. Ada yang berpikir ini setengah isi. Semua point of view-nya berbeda-beda. Oke. Thank you yoters semua dirumah. Sampai ketemu di Inspira Audio Case selanjutnya. See you. See you later. Bye. Bye. Bye.